Saudara partai politik semakin getol bersafari mencari kawan koalisi untuk mengusung baca presnya. Sementara itu elektabilitas bakal capres pun semakin ketat. Apa saja manuver terkini dansa politik dalam menjajaki koalisi? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama jurnalis Kompas TV, Friska Klarisa. Deployment is ongoing. What else are you waiting for? Who will win next year's presidential election? Partai-partai semakin asyik berdansa politik mencari kawan di Pilpres nanti. Elektabilitas bakal capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan saling salip-menyalip dengan rentang terpau tipis. Bagaimana pula pencarian bakal cawapres? Inikah yang jadi sebab alotnya penentuan koalisi? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya, Friska Klarisa. Presiden Jokowi Dodo melemparkan guyonan politik saat berpidato di depan investor di Ecos Parity Week di Singapura. Seakan salah membaca pidato, Presiden bertanya kepada peserta acara soal siapa calon presiden pemenang Pilpres 2024. Sambil berguyon, Jokowi minta maaf tak melanjutkan soal itu meski ia yakin investor Singapura di acara itu ingin tahu perkembangan politik di Indonesia termasuk soal Pilpres. I would like to take the opportunity to ask you, who will win next year's presidential election? Ah, wrong speech. I'm sorry, I apologize for the wrong speech. Even if I know that all of you are curious about it. I'm sorry. Bicara jelang Pilpres, partai-partai politik makin getol bersafari, termasuk PAN. Dalam soalan 2 Juni lalu, PAN menawarkan sejumlah nama bakal Cawapres Ganjar Pranowo, salah satunya Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir. PDIP masih mengkaji lebih lanjut usulan itu. Kami mana sih menutup diri, gak ada. Berpolitik itu sebenarnya asik seperti berdansa. Tapi kalau kita berdansa, kita juga mesti melihat dansa yang paling enak itu bagaimana. Jadi saya mengamati dulu suasana politiknya. Hanya selang 3 hari, PAN mengajukan pula Erick Thohir sebagai pendamping Prabowo Subianto saat kunjungan jajaran pengurus Gerindra ke kantor DPP PAN. Gerindra bilang Prabowo akan berdiskusi soal Bacawapres dengan berbagai pihak, termasuk Presiden Jokowi. Pak Prabowo akan melakukan diskusi dengan semua, yang penting. Apalagi dengan siapapun, apalagi dengan seorang Presiden yang penting. Karena ini adalah orang yang legisnya akan diteruskan. Tak kalah hangat penjajakan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ketua DPP-PDI Perjuangan, Puan Maharani menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono masuk radar sebagai bakal Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres. Padahal AHY digadang-gadang jadi kandidat kuat Bacawapres Anies Baswedan. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi soal namanya masuk daftar Bacawapres Ganjar. Namun AHY menegaskan saat ini Demokrat masih mengedepankan etika politik, memantapkan Koalisi yang mengusung Bacawapres Anies. Terakhir, Puan Maharani menyampaikan, ya bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo. Terus membangun komunikasi dengan cair, fleksibel, tapi kami memiliki juga tetap menjunjung tinggi etika, nilai, dan juga prinsip-prinsip dalam berkomunikasi politik. Salib-menyelip elektabilitas bakal Cawapres terlihat dalam survei Litbang Kompas yang digelar pada 29 April hingga 10 Mei 2023. Elektabilitas Prabowo-Subianto 24,5 persen, Ganjar Pranowo di 22,8 persen, sementara Anies Baswedan di 13,6 persen. Survei indikator politik Indonesia 26 hingga 30 Mei 2023 juga memperlihatkan elektabilitas Bacawapres saling susul. Prabowo meraih 38 persen, Ganjar 34,2 persen, dan Anies dengan perolehan 18,9 persen. Hingga kini belum ada bakal Cawapres yang meraih suara dominan. Peneliti indikator politik Indonesia menilai, sosok bakal Cawapres akan jadi salah satu faktor penentu. Salib-menyalip ini dengan margin yang masih sangat tipis ini juga karena belum ada sosok Cawapres yang bersanding, yang fix begitu ditentukan oleh berpasangan dengan masing-masing bakal Cawapres. Dan apa bedanya kalau ada bakal Cawapres kemungkinan yang bisa terjadi? Di situasi yang neck-to-neck competition seperti saat ini ya, seperti yang terekam di survei, memang ini kalau kita mau teliti secara statistik, memang ini masih di rentang margin of error selisih antara Pak Prabowo meskipun secara tren terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, figur Cawapres menjadi krusial di sini. Untuk perbedaan 2-3 persen suara pun di situasi yang sangat ketat seperti ini menjadi sangat penting. Dan di survei telepon yang kita lakukan kemarin, memang ada beberapa nama yang mengalami lonjakan elektabilitas cukup signifikan, sangat signifikan di konteks survei Cawapres. Ada nama Erik Thohir di sana dan juga nama Mahfud MD. Erik Thohir bersaing ketat dengan Ridwan Kamil di survei Cawapres kami. Kemudian ada di posisi 3 ada Sandiaga Uno dan posisi 4 ada Mahfud MD. Di mana Pak Mahfud sebelumnya hanya di single digit, kemarin merangsak menjadi double digit gitu sekarang angkanya. Segala strategi dan cara digodok para bakal capres dan parpol yang mengusungnya dengan tujuan memenangkan kontestasi. Tapi publik harus terus mengawasi agar pemilih tak sekadar jadi lumbung suara. Pemilu berjalan demokratis, jujur dan adil. Dan persatuan tetap terjaga, tak jadi korban kepentingan elektoral semata. Friska Klarissa, Atmojo Widi, Kompas TV, Jakarta.